Seorang novelis Ceko, Milan Kundera, pernah menulis, perjuangan melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan pelupaan. Akan tetapi di negeri ini kita juga berhadapan dengan konsekuensi yang sungguh-sungguh memprihatinkan dari pelupaan. Apakah itu? Seorang guru sekolah menengah atas di Jakarta terperangah saat mendapati sebagian besar muridnya tidak tahu menahu tentang tragedi May 1998, jangan lagi tentang penculikan, jangan lagi tentang kekerasan tahun 1965, talang sari dan sebagainya. Tentu dengan ringan mereka bisa menjawab, kami belum lahir waktu itu. Orang yang melek sejarah akan menjawab, itu sama sekali bukan alasan untuk mengatakan tidak tahu tentang peristiwa kelam yang pernah menimpa negeri ini. Inilah penjara kita. Persoalan baru bergulir dengan kesan kemendesakan, sementara urgensi raksasa lama belum terselesaikan. Sementara politik terus melaju tanpa keberanian untuk merawat apa yang memungkinkan reformasi terjadi. Eforia media sosial pun melahirkan kekosongan yang kian gaduh, sehingga orang lebih suka berkomentar ketimbang mencari tahu. Dengan sangat berat hati, terpaksa saya menyampaikan, dan kita semua yang hadir di sini juga merasakan, bahwa perjuangan korban dan keluarga korban semakin berat. Mereka bukan saja berhadapan dengan pelupaan, tetapi pelupaan yang telah membuahkan ketidaktahuan generasi yang lahir kemudian. Di atas pelupaan dan ketidaktahuan itulah, para pelanggar HAM menepuk dada dengan pongah dalam persekongkolan untuk melenyapkan sejarah. Mengapa kita perlu mengingat? Mengapa kita harus melawan lupa? Mengapa kita tidak pernah boleh lupa? Sebagian besar anggota masyarakat yang tahu kisah korban, yang bersedia hadir pada hari ini, sebagian besar banyak bersimpati, tetapi tetap enggan terlibat dalam upaya menegakkan keadilan. Berkali-kali kita mendengar seruan, kadang-kadang berupa ajakan yang lebih lunak. Mengapa pusing memikirkan masa lalu? Marilah melangkah ke depan. Anda semua sering mendengar bujukan seperti itu. Kami mau melawan lupa adalah tuturan yang tak pernah henti disampaikan oleh Suciwati Istri Munir, Bu Marsih Ibu Ndawawan, Pak Utomo Ayah Bimo Petrus, Fajar Merah Anak Biji Tukul, Diva Anak Almarhum Munir, para korban serta keluarga korban lainnya. Mengapa melawan lupa? Pertama, adalah masalah impunitas atau pemutihan kasus. Dalam sejarah Indonesia, tidak pernah berhasil dilakukan pengusutan penghukuman terhadap pelanggaran ham berat, kecuali sampai tingkat pelaksana yang rendah. Paling-paling sedikit menengah. Tidak ada rasa takut yang sahih, tidak ada rasa takut yang legitimet terhadap pendakwaan kasus-kasus pelanggaran ham berat dan apalagi pengakuan dan pemulihan atas hak-hak korban. Padahal, hakikat penyelesaian kasus pelanggaran ham terletak dalam tiga butir berikut ini. Pertama, telah berlangsung pengingkaran terhadap martabat manusia melalui pembunuhan, penculikan, penganiayaan, perkosaan, serta perusakan dan perampasan harta benda. Kedua, ada penolakan dan penyangkalan terhadap korban dan pembiaran terhadap pelaku. Dan ketiga, ini yang amat parah. Semua tindakan itu dikawal oleh pelenyapan ingatan atas peristiwa yang menyebabkan banyak orang mengalami kehancuran fisik, psikis, intelektual, sosial, ekonomi, dan kultural. Penuntasan kasus-kasus pelanggaran ham tidak hanya bertujuan meminta pertanggung jawaban pelaku, tetapi terutama mengidentifikasi kepentingan politik, konteks, sebab, motif, dan perspektif yang membuahkan tindak kejahatan itu. Serta pelbagai pihak yang berwenang, memberi perintah, serta lembaga-lembaga yang terlibat. Kedua, gambar luas tentang kepentingan politik itulah yang memungkinkan kita, masyarakat kebanyakan, memahami penyebab mengapa terjadi pelanggaran ham, mengapa terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Tanpa pemahaman itu, tidak mungkin kita merancang masa depan yang memiliki mekanisme untuk mencegah peristiwa serupa terulang. Bagaimana kita mau mencegah peristiwa serupa terulang kalau kita tidak pernah mengerti apa penyebab dan institusi mana yang terlibat dan siapa yang mungkin melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Kekuatan hak-hak asasi manusia terletak dalam pengakuan bahwa martabat manusia dan kehidupan bernilai pada dirinya sendiri dan tidak dapat dilenyapkan atas alasan apapun juga. Hak-hak asasi manusia adalah syarat minimum agar di sebuah negara dan di dalam masyarakat setiap orang terjamin dalam memenuhi eksistensinya sebagai manusia. Di dalam keutuhan bereksistensi sebagai manusia itulah terletak kebebasannya kebebasan sebagai warga negara dan kebebasan sebagai warga masyarakat dia bebas dari segala tekanan yang membuatnya terasingkan dari kehidupan bersama serta bebas untuk menjalankan kehidupan yang utuh dan mandiri sebagai manusia. Karena itu pelanggaran HAM merupakan pelanggaran atas kemanusiaan seseorang dan impunitas adalah penghancuran keutamaan publik public virtue. Apakah itu? Jadi impunitas adalah penghancuran keutamaan publik yaitu hal-hal luhur yang kita yakini sebagai pilar utama bagi kehidupan bersama bagi kehidupan bernegara dan kehidupan berbangsa tidak mungkin kita dapat membentuk sebuah masyarakat tanpa memiliki keyakinan akan pilar-pilar yang luhur menyangkut public virtue itu. Kendati tampak sebagai tuntutan untuk pelaksanaan hukum prinsip dasar perjuangan melawan lupa dan menolak impunitas bukan sekedar tuntutan untuk menghukum pelaku. Tujuan hukum melampaui hukum itu sendiri. Tujuan hukum adalah kebaikan hidup bersama. Tujuan hukum adalah kehidupan yang beradab. Tanpa hukum silahkan kita masuk ke hutan rimba dan hidup sekandang kita tetapi bahkan di hutan rimba pun berlaku hukum. Hukum rimba namanya. Melawan lupa dan menolak impunitas adalah upaya menghidupkan kembali azas keberadaban dalam hidup bersama yang pingsan selama beberapa dasar warsa. Penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM akan menyingkap kapan, bagaimana, dan mengapa azas itu dihianati. Bersama dengan itu tindakan hukum menegaskan bahwa orang tidak bisa seenaknya melanggar lalu melenggang dengan bebas. Hubungan antara hak-hak asasi manusia dan kebaikan hidup bersama terjalin melalui institusi-institusi publik yang sengaja dirancang untuk melindungi setiap warga negara. Pemenuhan HAM menjadi lumpuh dan kemaslahatan bersama menciut menjadi kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok pada saat institusi publik gagal menjalankan perannya. Hal ketiga menyangkut pertanyaan mengapa kita perlu terus mengingat adalah apa yang sudah kerap dituturkan oleh para korban, keluarga korban, dan para pembelah HAM dan berkali-kali dituturkan oleh Almarhumunir jangan pernah terulang lagi. Jangan pernah terulang lagi mengandaikan materialitas sejarah, ingatan kolektif, dan bukan cuma seruan moral, bukan cuma kesalahan, tapi membutuhkan perekaman, pencatatan, pengemukaan, ingatan kolektif dari korban dan para korban. Tanpa mengingat, tanpa catatan, tanpa mengungkap peristiwa-peristiwa kelam yang pernah kita alami bersama, yang pernah menimpa bangsa ini, pretensi menebar moralitas atau janji-janji kebaikan umum hanyalah dalih untuk menyembunyikan laku tindak yang tidak berada. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.